Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyayunqanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat Yaitu kitab Uwudhu Babnya bab ke-30 yaitu Membasuh kedua kaki yang memakai sandal Dan bukan mengusap di atas dua sandal tersebut Kaum muslimin rahimakumullah Pada bab kali ini itu Imam Bukhari mau menjelaskan kepada kita Ketika kita berwudhu Terkadang kita itu memakai sandal Nah ketika memakai sandal yang wajib dibasu itu adalah kaki kita Bukan sandal sandalnya Mentang-mentang kita pakai sandal yang kita basuh sandalnya Kaki kita tetap tering Itu salah Yang benar itu yang wajib dibasu adalah kaki kita sampai dengan mata kaki Perkara sandalnya basah atau tidak basah beda cerita Nah jadi kalau kakinya basah, sandalnya basah Tidak masalah Tapi kalau kaki apa sandalnya basah, kakinya tidak basah Itu yang masalah ketika wudhu Jadi intinya dengan bab ini Imam Bukhari ingin menegaskan kepada kita Jangan sampai ketika kita bermudhu Pakai sandal yang kita basuh sandalnya Bukan kakinya Adalilnya mana? Nah Adalilnya ini pada hadis nomor 166 Saya bacakan Hadasana Abdullah bin Yusuf Kola akbarona malik Ngan sangit al-makburi Ngan ubaijin jurej Annahu kola liabdillah bin umari Ya Aba abdirrahman Ro'ai tuka tasna'u ar-bangan lam aro'ah adan min ashabika yasna'uha Apa abdirrahman Walau mahiya yabna jurej Wa'la ro'ai tuka latamasu minal arkani illa yama niyaini Wa ro'ai tuka talbasu ani'ala asib tiyata Wa ro'ai tuka tasna'u bis sufrati Wa ro'ai tuka idha kunta bima kata Ahal lannasu idha ro'awul hilala walam tuhill la'an ta'at takana yaw mutarwiyati Sentinel Abdullah itu ditanya sama Ibnu juret Saya melihat Anda melakukan empat perbuatan yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lainnya apa saja pertama ini Ibnu Juret melihat Abdullah tidak menyentuh tiang Kaabah kecuali dua tiang Rukun Yamani kemudian Abdullah juga melihat Ibnu Juret melihat Abdullah itu memakai sandal asibtyah asibtyah itu sandal yang tidak ada bulunya Ibnu Juret juga melihat Abdullah memakai pakaian yang berwarna kuning nah begitu pun Ibnu Juret melihat Abdullah ketika di Mekah itu tidak mengucapkan hal-ahal itu yang labai kalau umal labai maksudnya kecuali setelah tanggal hari tarwiyah kalau Abdullah menjawab nah Abdullah kemudian menjawab kenapa saya hanya menyentuh dua Rukun Yamani saja tidak yang lainnya jawabannya karena Abdullah tidak melihat Rasulullah melakukan menyentuh tiang Kaabah kecuali itu yang dua Rukun Yaman itu tadi sedangkan mengenai sandal yang tidak berbulu Abdullah mengatakan saya melihat Rasulullah memakai sandal yang tidak ada bulunya lalu beliau bermutu dengan sandal tersebut nah ini yang jadi dari Imam Bukhari bermutu menggunakan sandal kemudian sandalnya di bawah di bawah kemudian aku senang memakainya kata aku Anda pun mengenai warna kuning saya melihat Rasulullah mencelup dengan warna kuning maka aku pun suka mencelup warna kuning wa'amal ihlalu fa'ini lam'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu at-tat-tat-tan bangi sabihi rah'il at-tahu dan mengenai haylala itu labbaik Allahumma labbaik maksudnya mengucapkan talbiah itu Abdullah mengatakan bahwa saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu sallallahu mengucapkan talbiah kecuali dia sudah naik kendaraan kecuali setelah kendaraan bilusnya berangkat ke Minak jadi jelas kalau Anda bertanya mana dalilnya kita wajib membasuh kaki yang memakai sandal maka dalilnya hadis Sohibuhari nomor 160 nah mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa legal subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'un alim watub'alaina innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih wal'abaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya urapu ilaih terima kasih Terima kasih.